Hai kasus kali ini adalah kasus kehamilan pada 14 minggu dengan kondisi akrania atau janin tanpa tempurung kepala dengan nama lain adalah anencepali jadi pada awalnya batok kepala tidak terbentuk sehingga struktur tempurung kepala ini terbuka dan otak keluar dari batok kepalanya kondisi kemudian yang terjadi adalah anencepali dimana struktur otak yang terkena oleh air ketuban dan terpapar oleh cairan amnion ini akan rusak sehingga tersisa batok kepala yang terlihat tidak tertutup jadi ini adalah bagian dari struktur otak yang terbuka keluar dari tempurung kepalanya bayi saya lagi kita amati kondisi dari janin pada 14 minggu dengan kasus akrania atau anencepali saya lagi ini adalah bagian dari otak yang keluar dari tempat yang seharusnya yaitu tempurung kepala jadi ini bagian telinga, bahu kanan, lengan, tali pusat ini adalah otak yang keluar kondisi kelainan yang sedemikian berat tidak mungkin untuk kita lakukan rekonstruksi sehingga jenis kasus seperti ini sudah dipastikan kasus yang akan berakhir dengan letal jadi ini adalah sisa jaringan otak yang keluar dari tempurung kepala sehingga tempurung kepala ini tidak terbentuk sama sekali kasus-kasus yang umumnya berhubungan dengan suatu kondisi kegagalan penutupan tempurung kepala pada masa embryo yang dikorelasikan dengan defisiensi asam folat sehingga dalam kehamilan berikutnya akhirnya si ibu sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk pemberian rutin asam folat sebelum masa perencanaan kehamilan dari pemeriksaan WSG abdomen kita bisa amati sekali lagi kondisi anencepali ini dari atas abdomen juga sudah cukup jelas untuk melihat kondisi yang kita amati hanya kali ini kita bisa menampilkan secara keseluruhan tubuh janin jadi ini adalah struktur tubuh janin tangan kaki yang terlihat normal namun tampak pada bagian kepala kegagalan dari menutupnya tempurung kepala sehingga bagian otak ini keluar dari rongga yang seharusnya tertutup ini adalah kasus anencepali atau agrania pada usia janin sekitar 14 minggu prognosis jelas sangat buruk jadi jaringan ini tidak mungkin untuk bertahan secara fungsional baik fungsi-fungsi organ utama berikut kondisi syaraf karena jaringan otaknya sendiri akan rusak karena terpapar oleh cairan amnion jadi kita perlu melakukan inform konsen sejelasnya pada si ibu agar mengerti kondisi apa yang dihadapi suatu kasus yang kita namakan akrania atau anencepali jadi kegagalan menutup dari tempurung kepala pada masa embryo dengan prognosis yang jelek terima kasih telah menonton